Kembali sampai Indonesia malam, saudara saya masih bersama dengan Anjudan Bung Karno, Anjudan Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno dan juga sejarawan senior Asfi Warman Adam. Tadi kita menyebut-nyebut soal Wismayasu. Wismayasu adalah sebuah bangunan rumah yang berada di kawasan Gatot Suburoto yang sekarang menjadi Museum Satria Mandala TNI. Dan Wismayasu itu adalah rumah yang pada waktu itu diberikan oleh Bung Karno kepada istrinya Dewi Soekarno. Bukan begitu ya Pak Asfi? Iya betul. Jadi Yaso itu adalah nama adik dari Dewi Soekarno yang sudah meninggal. Jadi sebagai kenangan itu diberikan nama Wismayasu. Dan di saat-saat terakhir selama berapa tahun Bung Karno ada di sana sampai kemudian meninggal? Yang jelas pada tanggal 30 September malam beliau ada di Wismayasu. Tahun 65 itu ya? Iya tahun 65. Beliau berangkat dari Wismayasu itu ke istana. Tapi ternyata istana itu sudah dikelilingi oleh tentara yang tidak dikenal. Dan kemudian beliau memutar ke rumah Hariati. Dan kemudian ke Halim Perdana Kusuma gitu. Jadi Wismayasu itu memang didiami Bung Karno gitu bersama Dewi. Dan sampai akhir hayatnya di tahun 70 bulan Mei ya kalau tidak salah? Bukan, bukan. Jadi apa namanya itu kita tahu kan Dewi itu juga kemudian hamil dan kemudian akan melahirkan itu di Jepang gitu. Dan Dewi waktu itu sudah tidak ada di Wismayasu lagi gitu. Kalau Bung Karno di Wismayasu sejak tahun 65 sampai? Saya tidak tahu apakah sejak tahun 65 atau sebelumnya ya. Karena itu bersama dengan Dewi Soekarno gitu. Tapi sampai wafatnya Bung Karno? Bung Karno wafat di Wismayasu? Bung Karno wafatnya di Gatos Broto. Di rumah sakit Gatos Broto. Tapi sebelumnya ditahan berapa tahun di sana? Di tahan itu Pak Siddarto tentu lebih tahu. Tapi saya kira sekitar 69 sampai 70 bulan Juni ya. Atau 68 akhir ya. Oke, sekitar 2 tahun ya. Oke, saya konfirmasi ke Pak Siddarto. Pak Siddarto jadi sekitar 2 tahun. Dari tahun 68 sampai tahun 70. Betul demikian? Oh tidak. Dia mengalami 6 bulan tahanan kota. Oke, di mana itu? Di Wismayasu dan di Bogor ya. Jadi tahanan kota itu saya menguruskan exit permit dari Kodam Siliwangi untuk masuk Bogor. Entry permit ya. Exit permit dari Kodam saya. Kalau sudah di Bogor harus accept dari Kodam Siliwangi dan entry dari Kodam saya. Jadi 6 bulan itu saya vira-wiri begitu ya. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 68 sampai? Kira-kira 67 ya. Minju 67 sampai akhir tahun 67 itu beliau tahanan kota. Setelah itu tahanan rumah. Setelah itu tahanan rumah dan pada wafatnya itu hanya di Jakarta dan Bogor saja? Bolak-balik 2 kota itu? Itu kalau selamat tahanan rumah, selamat tahanan kota itu ya begitu ya 6 bulan. Kemudian saya bertugas 6 bulan tahanan kota dan kemudian saya lapor pada Kapolri bahwa kondisi kesehatan beliau sudah mundur sekali. Yang dibutuhkan adalah dokter. Tapi ternyata dokter yang merawat adalah, tadi disampaikan Dr. Suroyo tadi, yang menurut tesiponi Profesor Mahalazono dan Dr. Kartono, obat-obat itu bahkan resep itu disimpan di Laci ya. Oke, kenapa disimpan di Laci? Kenapa tidak dikonsumsi? Ya, saya itu adalah polisi waktu itu begitu ya. Saya, kita tidak berdaya ya. Oke, apakah karena ada riwayat penyakit ginjal atau memang tidak diberikan? Riwayat penyakit ginjal itu sejak 6-4 ya. Segera, kita tahu semua pernah diperiksa di Dina waktu itu bahwa beliau ada keleran ginjal ya. Dan di membeda, tampil itu memang pengelopoan-pengelopoan kekuatan politik itu kita rasakan waktu itu ya. Karena tidak sehatnya Bung Karno itu lalu ada kelopoan-kelopoan politik gitu ya. Kita rasakan waktu itu. Ya, sampai wafatnya Bung Karno pada 21 Juni 1970 ya Pak Sidarto. Pak Sidarto tidak sempat bertemu lagi kecuali pada saat pemakaman. Meninggalnya, ya. Kenapa? Tidak boleh Pak waktu itu atau seperti apa? Ya, saya terus terang disuruh oleh Bung Karno untuk mencari uang ya. Karena beliau tidak meninggal ke Nistana Merdeka itu beliau tidak bawa uang 1 sen pun tidak bawa. Saya juga sih mencari uang dan sebagainya dan mungkin kadang-kadang ketemu dengan pendukung beliau mungkin tidak berkenan di kalangan power waktu itu ya. Jadi, saya ditarik kira-kira Mei 68 ya. Tapi kondisi beliau memang sudah mulai memburuk ya. Tahun 68 sampai tahun 70 itu dua tahun terakhir ya? Ya, ya. Lalu bagaimana Pak Sidarto mencari uang pada waktu itu? Bagaimana mencari uangnya lalu memberikannya ke Bung Karno? Kan pasti pada waktu itu pemerintahan Orde Baru menghalangi untuk memberikan atau bertemu dengan Bung Karno. Memang kalau saya bawa, saya digelidah ya. Jadi, saya minta tolong Mbak Mega lalu ditaruh di kaleng kongkuan ya. Di bawah roti itu ditaruh. Uangnya nggak banyak tapi ya cukup untuk pegangan Bung Karno ya. Yang sama sekali tidak bawa uang. Bukankah pada waktu itu Bung Karno diberikan makanan cukup dan lain sebagainya? Sehingga tidak perlu uang kembali karena semuanya disuplai, diberikan oleh pemerintah pada waktu itu? Atau tidak? Atau ada informasi atau fakta yang lain? Pak Sidarto. Begini ya. Saya nampingi Bung Karno di Istana Merdeka. Sebelum di, apa itu namanya, katakanlah diusir di Istana Merdeka. Saya nampingi 3 bulan. Waktu itu yang masa adalah Bucitro dan Bucitro dan satu lagi ya. Itu memang masahan-masahan yang disupai Bung Karno itu oleh Bu Hadi dan Bucitro. Maaf ya. Setelah di WSW, kedua suruh masa ini tidak ikut. Jadi apa yang dimakan di WSW itu adalah makanan yang lebih sederhana. Jauh lebih sederhana. Dan sesekali mungkin Bung Karno ingin mencicipi makanan yang lain, tapi harus membeli dan tidak punya uang pada waktu itu? Tidak ada, tidak ada. Oke. Dan ketika Pak Sidarto memberikan, juga dilarang, digeledah dan disita? Oleh Mbak Beka, Mbak Rahma, Mbak Sukma, membawa makanan di luar ya. Tapi bisa memberikan atau tidak bisa? Bisa memberikan ya. Tapi kan tidak tiap hari. Hanya sekali saja. Yang teratur ya yang masak di WSW. Tidak sekelas seperti Bu Hadi dan Bucitro di sana yang memang masakan kegemaran Bung Karno ya. Masakan Jawa Timur, Jawa Tengah. Hanya saya sayangkan bahwa WSW tempat bawa bangsa ditahan itu sekarang disulak menjadi Satria Mandala itu betul-betul satu apa itu namanya ketidakjujuran kita bersejarah ya. Saya ingin supaya sejarah bangsa ini betul-betul diluruskan. Kita tahu bahwa di Amerika ada monumen George Washington, Jefferson, Lennon, di Nangakara ada monumen Kuatatuk, di Hanoi ada monumen Husimin, di Lapan Merah juga ada monumen Mau. Kenapa kita tidak punya monumen Soekarno-Hatta di Indonesia? Di mana anak-anak keras muda ini belajar menerima perjuangan kedua beliau itu. Bahkan WSW itu ditahan itu disulap menjadi monumen Satria Mandala. Ini yang saya sayangkan. Kita tidak jujur pada sejarah. Tentu ini menjadi pertimbangan nanti ke depan. Tapi saya ingin tanya Pak Sidarto, apakah pernyataan dari Didi Mahardika bahwa Bung Karno itu meninggal bukan karena sakit tapi dibunuh? Apakah Pak Sidarto mengiakan atau membantahnya? Saya harus mengatakan ini adalah pembiaran. Pembiaran tidak dirawat dengan proper ya. Jadi, memburuk ya kondisinya ya. Pembiaran. Dua tahun terakhir ya, tahun 68 sampai 70. Ya, betul. Oke. Saya konfirmasi juga ke Pak Asfi, sejarawan senior. Apakah betul berupa pembiaran bukan pembunuhan langsung, tapi pembiaran sehingga kondisinya terus memburuk selama dua tahun terakhir? Dari tahun 68 sampai meninggalnya 21 Juni 1970. Ya, boleh dikatakan demikian. Karena apa? Apa indikasinya? Indikasinya karena ada resep yang dibuatkan oleh, ini menurut keterangan dari Pak Profesor Mahar Marjono. Profesor Mahar Marjono tentu tahu apa saja penyakit Bung Karno gitu. Jadi, beliau tentu membuat resep yang bisa memang dimakan oleh Bung Karno gitu. Tetapi kan resep itu ternyata kan tidak dibeli ya, tidak ditebus gitu. Jadi, dibiarkan saja resep itu tergeletak gitu sana. Karena? Itu yang... Karena apa Pak Asfi? Kenapa tidak ditebus? Nah, itu pertanyaan dari juga Dr. Mahar Marjono. Kenapa? Jawabannya sampai sekarang tidak tahu. Kenapa? Jawabannya sampai sekarang tidak tahu. Kenapa obat-obat itu tidak ditebus? Yang bisa menjawab itu, kenapa itu tidak dibelikan gitu. Tetapi saya ingin memberikan perbandingan gitu. Bahwa perbandingan antara Jenderal Sudirman itu dengan Bung Karno. Jenderal Sudirman itu juga menderita TBC gitu. Dan ketika itu obatnya di Jogja itu tidak ada. Obatnya itu dicarikan namanya streptomisin itu di daerah pendudukan. Di daerah yang dikuasai Belanda di Jakarta. Sengaja pemerintah itu berusaha mendapatkan obat itu. Tapi sayangnya itu sudah terlambat. Pada tahun 50 Jenderal Sudirman itu meninggal. Tapi pemerintah itu sudah berupaya mencari obat itu. Sungguhpun itu di daerah yang dikuasai oleh Belanda di Jakarta. Dan Anda mengatakan itu tidak terjadi pada masa-masa terakhir Bung Karno. Tapi itu tidak terjadi dengan Bung Karno gitu. Ketika obat yang diresepkan oleh Mahar Barjono itu tidak dibelikan gitu. Dan sekarang tidak tahu kenapa kemudian tidak dibelikan. Gajalah ginjal ya. Gagal ginjal terhadap Bung Karno. Kalau kita lihat fotonya. Tapi kenapa tidak misalnya diupayakan ada mesin untuk cuci darah atau semacam itu gitu. Tidak ada ya? Mesin cuci darah tidak ada itu? Tidak ada Pak Aswi. Mesin cuci darah pun tidak ada ya? Tidak ada gitu. Jadi oleh sebab itu saya setuju dengan Pak Sidarto. Di Monumen Lubang Buaya kita tahu bahwa jenazah tujuh pahlawan revolusi itu sudah tidak ada di sana. Jenazah itu sudah dipindahkan. Ke Kalibata. Sudah dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Tetapi Monumennya kan ada. Tetap di Lubang Buaya itu. Nah Siokya-nya juga kamar tempat menahan Bung Karno itu di Museum Setria Mandala itu dipertahankan. Dipertahankan ini tempat penahanan Bung Karno di Ismayaso gitu. Terakhir singkat saja Pak Aswi bahwa ada dokumen CIA Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ada upaya pembunuhan terhadap Bung Karno. Benarkah dokumen itu? Benar ada upaya untuk melakukan pembunuhan terhadap Bung Karno. Itu sudah terbukti ada beberapa kali pembunuhan terhadap Bung Karno. Tujuh kali kalau saya tidak salah jumlahnya. Tapi disampaikan jelang kematian Bung Karno beberapa tahun sebelumnya. Bukan. Memang ada Bung Karno itu menjadi target untuk dibunuh gitu. Nah ini yang kemudian menyebabkan pembunuhan Cakrabirawa itu. Karena upaya-upaya pembunuhan itu yang terjadi berkali-kali gitu. Anda memang katakan bahwa dokumen CIA ini tidak terkait sama sekali dengan penahanan Bung Karno di Ismayaso yang kemudian dikatakan dilakukan pembunuhan oleh cucunya Didi Mahardika. Pembunuhan yang dimaksudkan di dalam dokumen CIA itu adalah pembunuhan yang berkali-kali dilakukan terhadap Bung Karno. Tapi bahwa ada pembunuhan pada saat perawatan Bung Karno selama dua tahun terakhir sejak 1968 sampai akhir hayatnya di 21 Juni 1970 itu benar adanya? Iya betul. Baik terima kasih. Terima kasih Bung Asfi Warman Adam senior sejarawan senior yang memberikan informasi. Terima kasih juga Pak Sidarto Danus Subroto ajudan dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Salam sehat.